Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar pagi hari anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Diberi ketetapan iman Islam Dan tentunya diberi kesehatan pada masa-masa sulit seperti ini Anak-anakku yang berbahagia Hari ini adalah hari pertama kita belajar VK Pada tahun ajaran baru 2021 sampai dengan 2022 Di kelas 2 Anak-anakku yang berbahagia Marilah kita bersama-sama memasuki pembelajaran VK Nah, sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita tawasul Yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alayhim Amin 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 ya rabbal alamin Tawasul kedua ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani K.H.J. Yasim Asari Al-Mahum pendiri M.Islamia Lembaga dan YLPK kebunsa di malam Wali murid Dan anak-anak yang berada di rumah Sayulullah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walah dalin Amin amin ya rabbal alamin Selanjutnya kita bersama-sama Membaca solawat Narya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilah Wasallim salaman taman Ala seyyidina muhammadan Lazi tanhallu bihi al-uqad Watanfariju bihi al-kuram Watanqadabihi al-hawait Watunalu bihi al-rughaib Wahusun al-hawatimi Waistasqal ghamamu biwajihil kariim Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhatin wa nafasim Biadati kulli ma'lumilak Anak-anak Baiklah sebelum kita pembelajaran Kita mulai Mari bersama-sama Kita berdoa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyyan warasula Rabbi zidni ilma Warzudni fahma Wajjalni min ibadika salihin Amin 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 Ya rabbal alamin Anak-anak Pembelajaran kita kali ini Yaitu tentang adhan Pada pembelajaran fikih oleh buis Baiklah bagaimana sejarah adhan Adhan diwajibkan Ketika berada di Madinah Pada tahun ke-1 Hijriah Kemudian pelaksanaannya Disyariatkan ketika di Mekah Nah Apa sih sebenarnya adhan itu Bagaimana sih definisi dari adhan Adhan secara etymologi Artinya seruan atau panggilan Panggilan Pemberitahuan untuk melakukan sholat Dan adhan secara sya'a Yaitu ibadah kepada Allah Dengan cara memberitahukan Maksudnya waktu sholat Dengan zikir atau lafad khusus Nah Sekarang Orang yang mengumandangkan adhan Disebut mu'adin Apa sih persyaratan dari mu'adin itu Syarat menjadi mu'adin Yang pertama adalah beragama Islam Dan ini wajib hukumnya Yang kedua Mu'ayis Apa sih mu'ayis itu Mu'ayis adalah Sudah dapat membedakan baik dan buruk Jadi seseorang bisa dikatakan Mu'ayis apabila sudah dapat membedakan baik dan buruk Yang ketiga adalah Seorang laki-laki Dan apabila sudah memenuhi tiga kriteria ini Maka dia bisa Menjadi seorang mu'adin Nah Kalau yang pertama itu syarat Yang kedua adalah sunnah Sunnah mu'adin Apa sih sunnah itu Sunnah itu adalah Suatu perbuatan Yang apabila dilakukan Dia akan mendapatkan pahala Tentunya kita semua ingin mendapatkan pahala ya Nah Di sini Ternyata mu'adin itu mempunyai beberapa sunnah Yang harus kita ketahui bersama Yang pertama adalah Suci dari hadas dan najis Jadi dari hadas di sini bagi menjadi dua Hadas besar dan hadas kecil Hadas besar dan hadas kecil Kalau hadas kecil contohnya apa Seperti kentut Terus kemudian kencing Kemudian berak atau BAB Ini biasanya bisa disucikan dengan wudhu Dibersihkan kemudian disucikan dengan wudhu Kalau hadas besar Di sini bersih dari head Ya atau keluar sesuatu dari kemaluan Itu wajib mandi besar atau mandi julub Itu masuk hadas besar Terus yang kedua harus suci dari najis Baik bajunya maupun tempatnya Baik itu najis muhafafa Kemudian mutawasito Najis sedang Kemudian najis berat atau muho laudo Jadi najis itu ada tiga anak-anak Najis muhafafa Yaitu najis ringan Kemudian mutawasito Itu najis sedang Dan muho laudo adalah najis berat Nah ya Dan nanti akan dijelaskan pada pembelajaran selanjutnya Tentang najis itu Oke yang kedua Kemudian yang kedua Berdiri menghadap kiblat Nah ini berdiri menghadap kiblat Apakah boleh kita membelakangi kiblat Nah disini disunahkan Lebih afdolnya Itu Kalau altan menghadap ke kiblat Kemudian yang ketiga Mengumandangkan dengan suaranya ring Suaranya harus keras Harus faseh bacaannya Dan jelas Jadi kalau pelan Apa bisa didengar Ya kalau zaman dahulu Kan tidak ada speaker aktif Seperti sekarang Jadi harus memakai suara yang nyaring Sekarang Karena teknologinya Semakin canggih Itu dibantu dengan speaker aktif Jadi suara kita yang tidak terlalu keras Bisa terdengar kemana-mana Jadi disini salah satunya Sunnah dari muadhin Adalah Mengumandangkan dengan suara nyaring Suara keras Agar semua Orang di sekitar Mendengarkan Untuk apa sih tujuannya Kalau sudah mendengarkan adhan Tujuannya adalah apa Memanggil mereka Untuk melaksanakan Sholat Waktu sholat Akan dimulai Gitu ya anak-anak ya Oke ya Kemudian yang keempat Membaca sholawat Dan doa Setelah selesai adhan Bacaan Bacaan sholat itu seperti apa sih Allahumma sholiala Sayyidina Muhammad Dan doanya Doa setelah adhan apa Itu doa setelah adhan Nah Bacaan adhan itu seperti apa Nah disini coba kita lihat Sebenarnya bacaan adhan sama bacaan ikomai itu hampir sama Tapi ada perbedaannya Nah disini Nah ada beberapa bacaan adhan ya Yang pertama Allahu akbar Allahu akbar Artinya Allahu akbar Allah maha besar Dibaca berapa kali? Dibaca dua kali Tidak ya anak-anak ya Asyadu alla ilaha illallah Dibaca berapa kali? Dua kali Artinya apa? Aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Ilallah iku Allah Gitu ya Asyadu anna muhammad arrasulullah Artinya apa? Artinya Aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Dibaca berapa kali? Dibaca dua kali Hayya ala sholat Dibaca berapa kali? Dibaca dua kali Hayya ala marilah kita As-sholat Iku sembahyang Atau sholat Jadi mengajak marilah kita sembahyang Mari kita sholat Hayya ala al-falah Dibaca berapa kali? Dibaca dua kali Hayya ala marilah menuju kepada kejayaan Al-falah Itu artinya kejayaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dibaca satu kali lagi Allahu akbar Itu Allah maha besar Akbar itu besar La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Dibaca berapa kali? Dibaca satu kali Jadi takbirnya ada berapa ya? Yang pertama ada dua Kemudian takbir kedua ada satu Berarti ada berapa kali? Ada tiga kali Itu dalam sholat Ya anak-anak ya Nah tentunya kalian yang laki-laki Sudah pernah melaksanakan agang Atau pernah menjadi mu'adhin Di surau Di musholat Atau di tempat tepikinya Teruskan Kalian tetap semangat Perbaiki bacaannya dengan benar Itu ya sayang Oke selanjutnya Nah itulah tadi Anak-anakku yang saya cintai Betapa indahnya panggilan Allah Marilah bersama-sama kita dirikan sholat Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Terhadap nikmat yang diberikan kepada umatnya Dengan memperbanyak berdoa Apalagi pada masa pandemi saat ini Baiklah anakku Itulah tadi pembelajaran kita Tentang adhan Nah sebelum pembelajaran kita akhiri Dengan doa Pesan bu guru Jaga kesehatan Jaga imun Jangan sering keluar Apabila tidak ada keperluan Yang keempat Jaga juga pola makan Agar selalu sehat Yang paling utama adalah Jangan tinggalkan Sholat lima waktu Dan yang terakhir Manut Sama orang tua Perbaiki ahlak kalian di rumah Pada masa pandemi ini Insya Allah kalian bisa Insya Allah kita bersama-sama Menuju Ke yang lebih Baik lagi Dan anak-anak Sebelum pembelajaran ini kita akhiri Marilah kita berdoa bersama-sama Pada doa akhir pembelajaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih